Wah, menurut manusia Gua bagus, menurut begini, kita bisa menggunakan Apa yang kita punya untuk menutupi Kesalahan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Punya caranya untuk membongkar itu Dan ini Lihat Kalau kita lihat mubahala sang imam ya Sang imam sekarang lagi, kumpul Keluarga Ya kan? Dan sekarang ini, jadi ada-ada kejadian Begini Bismillahirrahmanirrahim guys Masih ingat kan, babai Roland nih Nih, gue mau ngajarin Kalau kalian udah pesen ini Buat menemenin minum kopi enak nih Gue kalau ngonten Biasa begini nih Ini gue ambil yang pisang keju nih ya Itu Ya guys, dibilah jadi dua Terus celup di kopi Bismillahirrahmanirrahim Sensasinya Sensasinya itu luar biasa Kujunya tetap terasa Kompilnya ada aroma pisangnya Buruan pesan babai Roland Nomor WA-nya ada Ya Dijamin halal Enak Berkah insya Allah Hasilnya untuk penjualan Langsung hubungi ya Ya Itu gitu-gitu aja Buat menemenin minum kopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo Youtuber Ece yang tetap santu Itu pakai rakyat Dan jangan lupa wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala 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 wa sahabi ajma'in Rabbi insya'ali sadri wa yasir li amri wa alu Nublatam il lisani yaf gaw gaw li bijay nabi wa alih Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur berjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafia tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Insya'Allah itu menjadi sakit Penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya'Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah guys ya Kalian masih ingat gak Kasus Tentang yang tembak-menembak ini Ada CCTV yang diambil Sampai ada kata-kata mencuri Ya itu di beritanya kemarin yang gue angkat di salah satu konten gue Ada berita begini guys sekarang Nah lo Verdi Zambu mengambil CCTV di TKP Mahfud MD bisa masuk rana pelanggaran pidana Karena obstruction of justice Nah disini dari judulnya aja Berarti yang nyuruh kan Kemarin gue udah bilang Itu ada yang nyuruh Ini mungkin Pak Gerdi Zambu Mungkin ya Mungkin Dan disini ada Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD ini untuk kasus Tembak-menembak polisi ini Beliau getol ya Karena kemarin juga ada kasus Yang itu Ditembak juga Tapi beda perlakuan ya Pak Mahfud Ya gak apa-apa di Pak Mahfud ya Kita baca dulu beritanya ya guys Ini dari TV1news.com Minggu 7 Agustus 2022 Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Zambu Diduga melanggar prosedur penanganan TKP Tewasnya Brigadir J Diantaranya mengambil CCTV Menko Polukam Mahfud MD menyebutkan Penceputan kamera pengawas oleh Verdi Zambu Bisa dipidana Nah tuh Bisa dipidana loh Iya Jadi ternyata yang nyopot itu beliau ya Menurut dia Kadif Zambu Tidak hanya melakukan pelanggaran etik Namun bisa dikenakan pidana Pencopotan CCTV itu bisa masuk ranah etik Dan bisa masuk ranah pidana Bisa masuk dua-duanya Kata Mahfud Dalam keterangan tertulisnya Di Jakarta Minggu 7 Agustus 2022 Jadi pengambilan CCTV itu Jadi pengambilan CCTV itu Bisa melanggar etik Karena tidak cermat Atau tidak profesional Namun sekaligus Juga bisa menjadi pelanggaran pidana Karena Obstraction of justice Dan lain-lain Jadi ternyata Pak Sambu Yang ambil ya Oh gitu Menurut berita ini ya Obstraction of justice Itu adalah tindakan Menghalang-halangi proses hukum Yang sedang dilakukan oleh aparat Oh iya gak boleh ya Menghalang-halangi proses hukum ya Dia menambahkan Sangsi pelanggaran etik Dengan pelanggaran pidana Berbeda Kalau pelanggaran etik Hanya diusut komisi disiplin Dengan sangsi bisa dikenakan Adalah pemecatan Penurunan pangkat Teguran dan lainnya Sedangkan peradilan pidana Diputus oleh hakim Yang hukumannya berupa Sangsi pidana Seperti masuk penjara Hukuman mati Pidana seumur hidup Perampasan harta Hasil tindak pidana Dan lain-lain Oh jadi Gara-gara itu Ya bisa kena kode etik Sama pidana ya Verdi ambil CCTV Di TKP Sebelumnya Mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadir Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambu Diduga Melanggar prosedur Penanganan tempat Kejadian perkara Tewasnya Brigadir J Di rumah dinasnya Di Durentiga Jakarta Selatan Jadi Pak Verdi ya Waduh Efek Mubahala Apa ada hubungannya Efek Mubahala ini Baya dengan kejadian ini Wallahualam Cuman kita meyakini Sebagai umat Islam Kan harus yakin Dengan adanya Mubahala itu Harus wajib kita Mengimani itu Mubahala itu Termasuk Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kalau kita melihatnya Seperti ini Ya bisa jadi Kepala Divisi Umas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo Mengatakan Pelanggaran prosedural itu Seperti tidak profesional Dalam penanganan Ola TKP Dan mengambil CCTV Tadi kan disebutkan Dalam melakukan Ola TKP Seperti baka Polri Sampaikan terjadi Misalnya pengambilan CCTV Dan lain sebagainya Ujar Dedy di Mabes Polri Sabtu 6 Agustus malam Verdi Sambu Termasuk dalam Daftar 25 personel Polri Yang melakukan Pelanggaran prosedur Tidak profesional Menangani TKP Duren 3 Ia dan 3 orang lainnya Ditempatkan di tempat Khusus Di Krop Kops Brimob Dalam rangka Pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus Wasriksus Oleh Inspektorat Khusus Irsus Verdi Sambu Termasuk dalam Daftar 25 personel Polri Polri Yang melakukan Pelanggaran prosedur Tidak profesional Menangani TKP Duren 3 Nah Iya berarti CCTV Itu benar Diambil ya Waduh Nah Kan pasti punya niat Sesuatu itu Tidak profesional Gitu Apa niatnya Apa yang ditutupi Dari CCTV itu Wah ini makin Kita Kita melihat Kejadian ini ya Kadang-kadang Allah punya caranya Sendiri untuk Membongkar itu Allah punya caranya Sendiri untuk Membongkar Iya dan 3 orang lainnya Ditempatkan di tempat Khususus Dalam rangka Pemeriksaan Oleh pengawasan Pemeriksaan khusus Wasriksus Dan oleh Inspektorat khusus Irsus Dedy menjelaskan Dalam penanganan Kasus meninggalnya Brigadir J Ada 2 tim yang Bekerja Yaitu tim khusus Tim sus Bekerja secara Pro justisia Untuk mengungkap Peristiwa pidananya Dan Irsus Bekerja mengungkap Pelanggaran kode etiknya Oh ada tim sus Ada irsus Kalau irsus itu Terkait dengan Kode etik Kalau tim sus terkait dengan Pidananya Kasus yang melanda Mantan kadip propam Polri Irgen Pol Verdi Sambu Mulai memasuki Babak baru Verdi Sambu Dan informasi yang diterima Dari sumber TV One Minggu 7 Agustus 2022 Verdi Sambu Ditempatkan di Patsus Mako Primo Polri Sejak Sabtu 6 Agustus 2022 Sore Verdi Sambu Menjalani pemeriksaan Oleh pengawasan Pemeriksaan khusus Wasriksus Oleh Inspektorat khusus Irsus Ya jadi Belum tim sus ya Baru irsus Jadi kode etik dulu Tapi Kayaknya bisa Apa ini Bisa berkembang Sampai ke sana Bisa menurut Mahkut MD Ya itu Ada 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 kemungkinan Untuk jadi pidana Karena Itu Obstructive Of justice Tadi ya Ya beritanya itu Begitu ya Obstraction Of justice Ya Obstraction Menghalang-halangi Proses Penyidikan Atau menghalang-halangi Proses hukum Jadi ya Begitu guys Alhamdulillah Kita tetap tenang Mengawal kasus ini Kita lihat Kita lihat apakah Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia Bisa mengungkap kasus ini Makin hari Kita walaupun Di awal-awal Disugui kebingungan ya Dari mulai Konferensi pers Yang Mengatakan Brigadir J Itu Masuk Pelecehan Ya kan Sampai Dihalang-halanginya Keluarga Untuk membuka Peti mati Dan Hari ini Alhamdulillah Kita lihat ya Udah ada Ini yang ngambil CCTV Pakat disambuh Itu ada apa-apa itu Ya Jadi ini Berkembang Ini kasus berkembang Insya Allah kita masih berharap ya Dan kita Melihat ini ya Alhamdulillah Apa ya Sekarang ini kita ngerasain banget gitu Ini kan yang ditembak polisi nih Bukan rakyat Bukan enam orang yang di 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 tol itu bukannya Ini kan polisi Dan bukan Islam Iya Non muslim Terjadinya di rumah polisi Lihat bagaimana cara Allah Subhanallah Apa kayaknya ada kaitannya Allah Yang pasti Allah Pasti punya cara gitu Allah itu Tuhan Yang maha kuasa Jadi Allah punya cara sendiri gitu Untuk Membuat orang yang mungkin Dalam hidupnya Dulu pernah Apa ya Berbuat salah Berbuat salah Kadang-kadang kita ini Termasuk diri gue Kadang-kadang kalau kita berbuat salah Kita merasa aman Bisa bersembunyi Bisa ngeles Dari manusia gitu Wah Menurut manusia gue bagus Menurut begini Kita bisa menggunakan Apa yang kita punya Untuk menutupi kesalahan kita Tapi Allah Subhanallah Punya caranya Untuk membongkar itu Dan ini Lihat Kalau kita lihat Mubahala Sang Imam ya Sang Imam sekarang lagi Kumpul keluarga Iya kan Dan sekarang ini Jadi ada Ada kejadian begini Jadi Inilah Kalau kita berpasrah Kepada Allah Subhanallah Biarlah Allah yang Apa ya Membongkar semuanya Kita berusaha Kita berusaha Kita berusaha Kita berusaha Kita akan mengawal terus Kasus ini Dan mudah-mudahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bisa Mengungkap Kasus ini Segambelang-gambelangnya Dan kita tetap akan Mengawal Channel Bapak Aldo Tetap akan Mencoba memberitakan Berita-beritanya Ya Dengan secara Apa ya Yang gue bisa Dan insya Allah Tanpa asumsi Ya kalau bisa Tanpa asumsi Jadi sehingga Kita bisa memberikan Informasi yang tepat Kepada rakyat Informasi yang Gak simpang siur Informasi dengan Akal sehat Dengan santuy Ngopi Jangan lupa lu Ikutin kasus ini Ngopi kita Kita lihat ini Ini bisa masuk Peranah pelanggaran bidana Katanya Pak Mahfud MD Ini akan terbongkar Yakinlah kalian Gue sering Nerima Komentar itu Oh percuma Begini Jangan Allah gak suka Orang pesimis Menangkala itu Bukan urusan kita Ya Urusan kita itu Adalah tetap Menyampaikan informasi Yang benar Berjuang Demi rakyat Indonesia Dah gitu aja gue Sampai jumpa Di konten-konten gue Berikutnya Insya Allah Kita akan terus Kawal kasus ini Dan Kasus-kasus lainnya Kita akan angkat berita Di channel Bapak Aldo Jangan lupa di share Kalian yang belum Subscribe ya subscribe Yang Kalau Suka ya kalian like Terus Kalau kalian rasa Bermanfaat ini share Insya Allah Jadi jadi ya Buat kalian Gue Bapak Aldo Mohon diri Wabillahi Taufiq Walidaya Waradzak Walainayah Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pelan-pelan Pasti semuanya Akan punya jalan Kebenaran akan tahu Caranya Kebenaran akan tahu Jalannya sendiri Dan Tidak pernah ada Kejahatan yang sempurna Sayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah mandaturi vaksin Jujur aja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk operasional Dengan segala Kerendahan hati Kami mengajak semua Rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Lu catet deh Ayo Sama-sama kita berjuang Untuk stop Mandatory vaksin Dah Gitu aja Gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta Pada lembaga tertentu Gue gak mau minta Pada partai tertentu Karena ini perjuangan Untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Allahu Akbar Terima kasih telah menonton